Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavi Oke, kali ini kita showcase untuk attacker Kategori attacker dengan rune di elemen win ya Attacker ini, attacker ya Khusus attacker aja, jadi lihat kategori di atas ini Elemen win Kita mulai dari Naomi, yang belum susah silahkan tekan tombol subscribe Bel samping untuk notifikasi video terbaru Tekan tombol like, share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Pertama dari Naomi, penting diperhatikan Di sini speednya ini saya punya plus 31 Kalau teman-teman yang masih pemula mobil Naomi, silahkan Usahakan harus perhatikan, harus menang speed dari Giant di mid-bossnya Mid-bossnya yang speed tertinggi Mid-boss Giant yang speed tertinggi Jadi kalau ini, speed plus 31, coba sendiri Kalau belum ada bangunan speed, mungkin tidak cukup kalau plus 31 Itu, tes aja, ketika rate rendah tidak masalah Attack yang besar Untuk pemula yang masih berharap dengan digebuk, ditinju sama boss HP jangan kecil seperti ini ya Ini saya punya, udah jarang pake Dulu sempat battle pake Naominya itu Boss tidak sempat nyerang ke saya Oke Ini showcase Runenya seperti ini Kiri dan kanan bisa dibantu dengan jadikan HP kalau seandainya Naominya mati Pokoknya jangan sampai kena tinju mati deh Terutama kristal kiri dan kanan jangan sampai berhasil buruk Ditembak kristal kiri dan kanan Ya, dua kali tembak, Naomi tidak boleh mati Sopia Ini Sopia yang saya pakai untuk di-Rift aja Tidak ada fungsi tempat lain Etna Ini Etna PVP Etna PVP ya Etna, ya PVP sih Dispair Sebenarnya Dispair untuk unggul di battle yang tarik panjang Tapi kalau untuk mau berebutan pertama Dengan menghapus bug musuh Bisa juga pakai Swift ya Terserah Berebut Swift juga masalah Ini speednya juga sangat tinggi sekali Mau dibuat secara attack Speed Ketal Deming Attack ya Tipe attack yang standar speed tinggi pun boleh-boleh juga Tidak masalah Akamamir Monster yang sudah jarang terpakai Hampir punah sudah Tidak ada yang menarik ini Mungkin kita sesekali boleh nih main-main dengan Akamamir Yunoo Saya sudah coba build Yunoo Tapi tidak pernah bisa pakai dengan efektif ya Tidak tahu mau pakai bagaimana caranya yang benar Mungkin Tidak ngerti juga deh Belum tahu kombonya yang benar Lusen lambat Lusen lambat yang biasa Kalau di PVP yang seperti ini Yang combo dengan Konami ya Kiri dan kanan Artifact Attack Lusen cepat Ini juga kalau untuk PVP bisa combo dengan Attack Bar seperti Bastet ya Kombo Bernard Bastet yang menambah Attack Bar Biasanya juga harus bisa mengikuti Monster Attack Bar speednya Ini masih agak lambat Kombo saya masih lambat Karena memang selain dari Attack Bar Saya kurangi juga Attack Bar musuh Pakai kombo kurangi Attack Bar musuh Supaya Lusen saya itu tidak kepotong Katarina Katarina saya sebenarnya speednya agak ketinggian Tidak bisa saya kombokan dengan Kahli Teman-teman yang punya Kahli Yang speednya Kahli lebih tinggi dari Katarina Boleh combo dengan Kahli Ya Kahli Chloe Katarina Ardella Monster Summoner Sword Town pertama Sampai sekarang Gak pernah pakai lagi Di Rift juga saya gak pakai ini Ketika Red boleh diabaikan Senilai 25% Dari passive skill ketiga Passive nya itu ada bonus critical 25 Jadi disini 65 itu berarti sudah 90 Oke Genobia Genobia juga butuh speed tinggi juga Ini saya Saya masih pakai sampai sekarang Khusus untuk Tartarus aja Arang Leader untuk di Rift Teman-teman banyak yang meremehkan arang Tidak mau Fusion Arang Arangnya untuk bahan material Saya malah pakai Bisa untuk Leader di Rift Rift Water Leader Attack nya sangat besar sekali ini 40% Attack untuk Elemen Cierang Cierang Speed Ini Attack Boleh juga dipasangnya ketika Red Kalau seandainya Sub di bawahnya itu Isinya itu Speed HP Attack Defense HP Ini boleh juga dipasangnya Akurasi Ya Tapi di Sub di bawahnya itu Isinya Speed Attack HP Defense Ya Jadi disini bisa Sierang Variasi Bisa saja Speed Ketika Red Akurasi Tapi Sub nya semua disini Isinya adalah Speed Attack HP Defense Ya Itu aja Tentu saja Slot kedua sudah Speed Sudah di bawah Tidak bisa Speed lagi Active yang di bawah Kini dan Kana ini Seharusnya saya pasang Attack% Karena Attack% saya masih kurang HP dan Speed Sudah cukup lumayan Ya Odin Ini Odin produk gagal Yang tidak sempat saya ubah Gara-gara Tiga kali EFRR Selama tiga bulan Di hari EFRR Selalu ada urusan Kalau tidak Anak yang sakit Saya yang sakit Ini Cuma Percobaan saja Tapi ternyata Tidak efektif Tidak menarik Saya tidak suka Karena Damainnya kecil Ya Attack Critical Damage Attack Pakai rune sempire Damagenya kecil Masih enakan Pakai Shield Wheel Vio Wheel Akan lebih baik Vio atau Shield Wheel Pun bagus juga Oke Tesar Tesar saya pasang rune energy Supaya HPnya besar Hanya spesialis dungeon aja Tidak peduli Tidak peduli tempat lain Ya Gak ada urusan Nama PVP Yen Ini Yen yang saya pakai Untuk Elunia Penting banget Ini sangat Sebagai monster Farming Elunia saya Ini Elunia farming rune dimension Rune ancient Ini sebenarnya Tidak bisa ditiru Ya Kalau mau tiru Seharusnya tiru Dari rune dari Yen Ya Seperti Yen Untuk ke Simitai akan lebih baik Ini sebenarnya Produk gagal ini Saya tampilkan juga deh Karena Swift yang speed tinggi Kayaknya susah banget Untuk mencari Dapat yang subnya yang sesuai Gak bisa banyak gitu loh Nah Charlotte ini juga bagus Ya Jadi sebenarnya rune yang speed tinggi Dengan attack besar itu Saya ada ya Tapi bukan Bukan bisa banyak Saya pasangin di Charlotte 1 Di Yen 1 Si Mitai gak kebagian Si Mitai Charlotte pakai rune fatal Speed tinggi Ketika damage Ya belum maksimal Attack Oke Jadi ketika damage Seharusnya masih bisa dapat Ada poin lagi Jadi Dari 130-140-an gitu 21 Iya 136 Rest flag Status seperti ini Bisa jadi tank di depan Untuk Rift Attack ya HP subnya banyak Kiri dan kanan ini HP dan defense Oke Sungli win Sungli win Kayaknya semenjak di buff Gak pernah coba Kita Tapi memang Agak kecewa sih Hitnya ini Kurang Kecil banget Attack bar Cuman 25% Udah Udah ditingkatkan 25% Tapi hitnya Cuman 3 kali Dalsim Dalsim yang Tidak pernah kita pakai Juga Dalsim Speed Ketika damage Attack Oke Link-link Ini link-link Yang saya pakai Untuk farming Di steel Run asal aja Tidak ada will Yang penting Statusnya bagus Hajar aja Oke Ya Boleh ya Ingat ya Gak harus berpatongan Dengan swift atau fatal Kalau yang player Yang mainnya udah lama Bisa juga kejadian Runenya bagus Tapi Asetnya campur Compung Sudah pernah ada Videonya secara khusus Ini compung support Full support Tidak terlalu peduli attack Mau detail Pembahasan Juga ada Di videonya Secara khusus Selesai Kita coba Dilihat Di bagian Kategori attack Untuk win Bintang 3 Tidak ada yang menarik Ya Lewati aja Semua bintang 3 Bintang 4 Yang belum Saya tampilkan Selena Selena Sebenarnya Ada saya build Tapi Tidak saya tampilkan Kalau mau Lihat run Kalau mau run Boleh tiru Dengan run Arang bisa Mau tiru Dengan charlotte Pun bisa Charlotte Yen Arang Terserah Julian Julian juga Tiru run Run Dari charlotte Pun bisa Fatal Dengan speed Di atas 200 Ada akurasinya HP Usahakan HP Ada sedikit Kalau mau build Ini bisa untuk Di Tawahat Kayaknya bisa juga Tapi butuh skill up Yang susah Yang repotnya Dari Julian Ini butuh Skill up Maksimal Untuk Baik Di Skill ketiganya Maksudnya Butuh Maksimal Skill up Untuk Ditoahat Makanya Jarang Yang pakai Julian Lebih baik Sigmarus Lebih baik Sigmarus Yang di Skill up Penuh Daripada Julian Ini Lewati Gak Menarik Dulu Ungur Dari Crow Semenjak Crow Second Awakening Argen Jadi kehilangan Tempat Ini Juga Empuk Banget Gak Bagus Lagi Sekarang Dulu Counternya Teo Teonya Sekarang Udah Tenggelam Karena Memang Banyak Banget Yang Bisa Antisipasi Battlenya Teo Kaito Tidak Dibutuhkan Berikutnya Ini Kalau Ini Tipe Speed Tinggi Tinggi Juara Speed Aja Deng Gak Ada Urusan Dengan Tipe Tipe Attack Support Ini Sebenarnya Akurasi Speed HP Akurasi Semua Speed Tinggi Udah Ini Tipe Attack Bomber Sebenarnya Diantara Bomber Taurus Termasuk Yang Kurang Diminati Lewati Aja Tapi Kalau Mau Pun Bisa Bisa Saja Build Dengan Fatal Yang Ngurni Attack Percent Semua Sub Speed Dan Akurasi Butuh Akurasi Tinggi Tidak Ada Bonus Akurasi Dari Bom Skill Kedua Beda Joker 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 Bom Ini Bisa Ada Bonus Akurasi Kalau Kobol Bomber Tidak Ada Makanya Butuh Akurasi Banyak Berikutnya Ini Juga Lewati Aja Bukan Jelek Sebenarnya Tapi Juga Memang Terlalu Banyak Win Attacker Yang Bagus Barkey Diabaikan Ini Juga Sebenarnya Tidak Jelek Tapi Sulit Untuk Pakai Dengan Baik Dengan Metaskar Yang Serba Tanker Pembunuh Pembunuh Pada HP Besar Tanya Jadi Kehilangan Tempat Tidak Usah Pakai Lagi Ini Juga Lewati Aja Attacker Banyak Ada Win Yang Tidak Bisa Terpakai Karena Win Sangat Banyak Bagus Bagus Melisa Bisa Tiru Dengan Runenya Genobia Saya Pun Sama Aja Sebenarnya Untuk Melisa Tapi Melisa Sebaiknya Tonjolkan Attack Yang Lebih Tinggi Lagi Jangan Tonjolkan Yang Lain Lain Oke Ini Sebenarnya Juga Mainan PVP Tidak Terlalu Menarik Kalau saya Bilang Kalaupun Mau Buil Kalaupun Mau Buil Usahakan Attacker Attacker Fatal Boleh Tapi Saran Saya Sebaiknya Dibuat Semih HP Persen Misal Contoh Kalau Fatal Slot Kedua Attack Persen Slot 6 HP Persen Jadi Jadi Supaya Jangan Buk Banget Karena Antisipasinya Disini Butuh Digebuki Baru Bisa Menambah Efek Dengan Baik Ada Menambah Attack Bar 100% Dan Meningkat Attack Power Kalau Menyerang Glancing Oke Kalau Kena Glancing Yang Jadi Masalah Kalau Sekali Hit Dibunuh Musuh Langsung Mati Berarti Tidak Ada Efek Skill Ketiga Yang Bisa Diharap Oke Berikutnya Leg Maron Leg Maron Sebenarnya Cara-cara Run dari Charlotte Sama Saja Oke Tinggal Kualitas Run Tinggal Kualitas Run Kalau Dipasang Run Swift Maka Speed Yang Di Charlotte Bisa Lebih Tinggi Lagi Sangat Ganas Banget Kalau Untuk Di Leg Maron Oke Berikutnya Ini Christine 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 Sama Run Dari Charlotte Sebagai Pedirunya Kalau Teman Teman Mau Cari Inspirasi Bagaimana Caranya Pasang Run 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 Dari Charlotte Ini Bisa Jadi Pelajaran Bisa Jadi Patoka Untuk Teman Teman Pelajari Dengan Baik Gak Sia Sia Ini Sama Seperti Leg Maron Tadi Kalaupun Mau Build Ya Kalaupun Mau Build Run Dari Seperti Tiru Run Chalot Atau Mau Yang Belajar Dari Run Pernah Pun Bisa Showcase Fire Untuk Kategori HP Kalau Pernah Saya Pun Tampilkan Di Kategori Attack Pun Saya Tampilkan Pernah Juga Karena Pernah Saya Spesial Yang Terbaik Attacker Terbaik Saya Ada Di Pernah Oke Ini Pun Sama Dengan Leg Maron Dan Savanna Tadi Sama Attacker Speed Tinggi Juga Kalau Speed Rendah Jadi Tidak Bisa Manfaatkan Ini Kalau Mau Manfaatkan Ini Dengan Baik Butuh Speed Tinggi Sudah Selesai Kalau Ini Sebenarnya Tidak Menarik Kalau Mau Build Pun Oke Oke Juga Mungkin Bisa Juga Tiru Run Tesar Saya Yang Attack Besar HP Besar Spesialis Dungeon Gak Usah Banyak Macem Dengan Run Wheel Gak Usah Gak Penting Ya Oke Oke Selesai Jadi Ini Aja Untuk Kategori Win Ya Kayaknya Win Tidak Terlalu Banyak Kategorinya Win Kebanyakan Support Dan HP Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih Dadah Tidak 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 Tidak